Di awal film, sekelompok pemburu beranggotakan tiga orang sedang berada di tengah hutan. Pemimpin pemburu yang bernama Dale kemudian berlari lebih jauh ke dalam hutan untuk mengejar target buruannya sehingga ia pun terpisah dari teman-temannya. Namun tiba-tiba seorang pria kekar bernama Ryan kemudian muncul dan langsung membunuh Dale. Jangan membunuh aku! Disini diketahui jika Ryan adalah mantan perwira polisi dan motif Ryan membunuh Dale adalah sebagai balas dendam karena ada terlibat dalam pelaku pembantayan keluarganya beberapa tahun yang lalu. Setelah membunuh Dale, Ryan kemudian pergi ke sebuah kota terpencil bernama Hope. Kota tersebut dikuasai oleh sebuah geng motor yang kejam yang bahkan membuat Serif dan semua masyarakat disana hanya diam dan ketakutan. Namun demi misi balas dendamnya, Ryan tidak takut sama sekali dan terus melanjutkan perjalanannya. Dia kemudian berhenti di sebuah pembensin untuk menanyakan tentang penginapan di kota tersebut kepada pemilik pom itu yang bernama Kirby. Dimana Ryan diberitahu bahwa hanya ada satu-satunya motel di kota ini yang terletak tidak jauh dari pom bensin miliknya. Karena jarang sekali ada orang dari luar kota yang berkunjung ke Hope, motel yang dikelola oleh seorang gadis cantik bernama Darcy itu selalu sepi pengunjung. Darcy sendiri tidak mengerti mengapa Ryan begitu berani datang ke Hope mengingat kota tersebut dikenal sangatlah berbahaya. Namun Ryan hanya menjawab bahwa dia datang untuk suatu urusan. Di tempat lain, seorang agen khusus FBI bernama Prank sedang mengatur rencana dengan rekan-rekannya untuk memburu Dale yang selain melakukan kejahatan membunuh orang, ia juga merupakan seorang pemberkaos. Namun ketika mereka sedang beriskusi, seorang agen lain masuk ke ruangan dan memberitahu mereka bahwa Dale telah ditemukan tewas. Adegan ini kemudian menunjukkan kelas balik saat Ryan menjadi seorang polisi. Dia sendiri merayakan pesta dengan keluarga dan teman-temannya ketika tiba-tiba sekelompok penjahat datang dan mulai menembaki semua orang yang ada di sana, termasuk Ryan dan keluarganya. Pemimpin para penyerang yang bernama Drake melakukan kejahatan tersebut karena dia memiliki dendam terhadap petugas polisi yang telah menjeblaskannya ke penjara di masa lalu. Jadi dia bertekan untuk membalas dendam dengan membunuh para polisi itu dan semua keluarga mereka. Dan Ryan adalah salah satu polisi yang menjadi targetnya. Namun secara ajaib, Ryan berhasil selamat meskipun tertembak. Di masa sekarang, Ryan terlihat sedang berkendara di sekitar kota ketika ia menemukan beberapa sepeda motor yang diparkir di depan sebuah gedung. Beberapa saat kemudian, seorang anggota geng motor kemudian keluar dari gedung tersebut dan melihat seekor anjing yang terus menggunggung padanya di mana dia menjadi sangat kesal. Jadi, dia mengeluarkan pistolnya berniat untuk membungkam anjing tersebut. Untungnya, sebelum dia menarik pelatuknya, Ryan kemudian datang untuk menghentikannya sebelum memberinya pelajaran dengan memukulinya. Namun, keributan yang disebabkan oleh Ryan itu didengar oleh anggota geng yang ada di dalam. Dengan cepat, mereka pun bergas keluar dari gedung untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Pemimpin geng tersebut ada di sana dan tidak lain adalah Drake. Namun, Drake tampaknya telah melupakan wajah Ryan alias pawado ikanabenggetna mengingat beberapa banyak orang yang telah dia bunuh. Dan meskipun Ryan telah memukuli salah satu anggotanya, dia memutuskan untuk membiarkan Ryan untuk pergi. Dia tidak punya waktu untuk mengurus Ryan sekarang karena dia memiliki beberapa urusan yang mendesak. Namun, dia merasa curiga terhadap Ryan. Jadi, dia memerintahkan adiknya yaitu yang bernama Reko untuk mengawasi pria botak tersebut. Kesokan harinya, Reko menemui Drake untuk memberitahukan bahwa seorang pemilik klub menolak untuk membayar biaya keamanan. Dengan marah, Drake menantang pemilik klub tersebut untuk bertarung tinju satu ronde dengannya. Jika pria itu menang, Drake berjanji tidak akan pernah meminta membayar biaya keamanan lagi. Namun, meskipun Drake sudah sangat tua, dia masih tetap kuat. Dia mampu mengalahkan pria bertubuh besar itu tanpa kesulitan. Sampai jumpa. Drake yang pemaaf kemudian memutuskan untuk melepaskan pria itu Dan bagaimanapun juga, Drake masih membutuhkan uangnya Dan pria itu tidak akan bisa memberikan Drake uang lagi jika dia meninggal Namun, pemerasan bukanlah satu-satunya cara Drake dan gengnya untuk menghasilkan uang Mereka juga menjual sabu dan memiliki laboratorium sendiri untuk memproduksinya Dan orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi lab tersebut adalah Reko Memang, Reko memiliki banyak tugas dalam geng tersebut Selain memeriksa dan mengawasi laboratorium med mereka, dia juga harus mengawasi Ryan Jadi pada malam itu, Reko pergi ke Mota Darcy untuk menanyakan Apakah pria botak besar bernama Ryan ada di tempat itu Namun, Darcy menolak untuk menjawab pertanyaan sopan Reko Sehingga Reko pun mengancamnya Dia akan mengirimnya ke neraka jika dia terus menolak untuk memberitahunya Dimana Ryan berada Dan dia mengucapkan kata-kata ancaman itu dengan raut wajah yang menakutkan Ryan kebetulan berada di motel dan dia mendengar Reko mengancam Darcy Jadi dia menghentikan Reko dengan cara yang dia tahu Yaitu dengan kekerasan Melihat Reko dipukuli dan dilempar-lempar seperti itu Darcy kemudian memberingatkan Ryan Bahwa orang yang dipukulinya adalah adik dari pemimpin geng moto brutal yaitu Drake Dan Drake akan membalas dendam jika dia tahu adiknya disiksa Namun, Ryan sama sekali tidak peduli Sebaliknya, dia membawa Reko ke depan lab geng tersebut Dan mengikatnya ke sebuah mobil Kemudian, dia membiarkan mobil itu melaju dan menabrak laboratorium Dan menyebabkannya meledak Tidak butuh waktu lama bagi Drake dan gengnya untuk menyadari ledakan tersebut Mereka pun segera berenggas ke lab Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan Selain menetap sedih ke arah kobaran api yang membumbung tinggi Kecuali Drake Dia sangat marah setelah mengetahui bahwa adik tercintanya telah meninggal Tidak lama kemudian, Serif dan salah satu anak buahnya datang ke tempat kejadian Untuk memeriksa apa yang telah terjadi Drake dan yang lainnya masih berada disana Dan ketika dia melihat Serif Dia mendekatinya dan kemudian mengancamnya Dia mengatakan jika Serif berani ikut campur Dia akan memusnahkan keluarga Serif Serif tidak memiliki keberanian untuk membantah kata-kata Drake Dimana dia berpikir bahwa dengan membiarkan geng tersebut melakukan apa yang mereka inginkan Dia dapat mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di kota tersebut Kesokan harinya, Ryan kemudian kembali beraksi Dimana dia mengincar sebuah truk milik geng tersebut Yang akan mengantarkan sabu-sabu ke kota lain Dia mengikuti konvoy tersebut secara diam-diam Sebelum mengempiskan bantruk tersebut Dan memaksa sopirnya untuk keluar Namun ketika pengemudi keluar Ryan kemudian menyergapnya dan membanturkan kepala pria itu ke pintu mobil Kemudian dia meledakan truk tersebut Kehancuran truk tersebut diketahui oleh seorang anggota geng Yang kemudian melaporkannya kepada Drake Drake pun sangat marah Karena truk itu penuh dengan banyak meat Dia telah kehilangan banyak uang karena orang gila yang telah menghancurkan truknya Dia ingin pelaku peledakan ditemukan dan dibawa ke hadapannya hidup-hidup Padahal ia sudah menunggu buah pembuat onar itu adalah Ryan Maka untuk membuktikan bahwa Ryan adalah pelakunya Drake memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kirby ke markas mereka Ia kemudian meminta Kirby untuk membantunya Menyelidiki Ryan dan menemukan siapakah dia sebenarnya Jika Ryan terbukti bersalah Drake tidak akan segan-segan untuk membunuhnya Karena takut mau tidak mau Kirby pun menuruti perintahnya Namun di hari yang sama Kirby memulai penyelidikannya terhadap Ryan Untuk itu dia memeriksa mobil Ryan yang diparkir dekat motel Berharap dapat menemukan informasi tentangnya Namun ketika dia sedang mengintip di dalam mobil Ryan kemudian keluar dari motel dan kemudian memergokinya Sehinggalah itu memaksa Kirby untuk menghentikan penyelidikannya Sambil tersenyum canggung Ia kemudian mengundang Ryan untuk minum di rumahnya Yang kebetulan tidak jauh dari motel tersebut Tapi Ryan tidak bodoh Ketika mereka tiba di rumah Kirby Ryan bertanya mengapa dia menggeledah mobilnya tadi Dan dengan demikian Kirby mengaku bahwa Drake hanya memerintahkannya Untuk mencari tahu tentang identitas Ryan Namun saat Kirby selesai berbicara Mereka kemudian mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Ternyata itu adalah salah satu anak buah Drake yang bernama Krab Yang datang untuk menantang Ryan Pertarungan mereka berlangsung singkat Dimana Ryan berhasil mengalahkannya Namun ia melepaskan Krab begitu saja Sementara itu Drake melakukan penyelidikan dengan menemui Sheriff Dari percakapan mereka Drake mengetahui bahwa Ryan adalah seorang mantan polisi Yang berhenti dari pekerjaannya setelah keluarganya dibantai Drake berterima kasih kepada Sheriff atas informasi tersebut Dan memberinya senyumlah uang Malam harinya Drake dan anak buahnya pergi ke rumah Kirby Saat pemiliknya sedang tidur Dia kecewa Karena Kirby tidak dapat diandalkan Bahkan untuk hal yang sederhana Seperti mencari informasi tentang seorang pria botak Maka sebagai hukuman atas ketidakmampuannya Drake kemudian memerintahkan Krab untuk membunuh Kirby Ryan baru mengetahui kematian Kirby keesokan paginya Dan ia tahu bahwa geng Drake lah yang telah membunuh Kirby Karena siapa lagi yang bisa melakukan kekejaman itu selain mereka Jadi tanpa membuang waktu Ryan kemudian pergi ke salah satu club Drake Dimana dia menghajar semua anak buah musuhnya Setelah itu Dia menculik Krab dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya Kemudian dia membunuh Krab Dan membuang mayatnya di depan markas geng tersebut Drake sangat marah melihat orang kesayangannya telah mati Dia pun segera memerintahkan semua anak buahnya yang tersisa Untuk berkumpul dan menyiapkan senjata Karena mereka akan memburu Ryan Malam harinya di motel Darcy mendengarkan suara-suara mencurigakan dari luar Jadi dia bangkit dari sopa dan mengambil senapannya Siap untuk menembak siapapun yang menerobos masuk Namun Ryan yang sudah menunggu bahwa itu adalah musuhnya Meminta Darcy untuk berlindung di balik meja resepsionis Beberapa saat kemudian Pintu depan terbuka perlahan Dan anak buah Drake pun masuk Ryan sengaja menunggu sampai mereka semua berada di dekatnya Dan ketika dia merasa mereka berada dalam jangkauannya Dia kemudian menyuruh Darcy untuk mematikan lampu Kegelapan total menyelimuti ruangan selama beberapa detik berikutnya Saat suara tembakan terdengar Ketika Darcy menyalakan lampu kembali Dia menemukan semua anggota gang itu di dalam ruangan telah tewas Hebatnya Ryan sama sekali tidak terluka Namun tetap saja dia menyedari bahwa tempat itu tidak aman Jadi Ryan membawa Darcy untuk pergi Sayangnya dia tidak menyedari bahwa musuh-musuhnya sedang menunggu di sekitar motel Mereka kemudian menyergap Ryan memukulinya hingga pingsan Saat Ryan terbangun Dia pertama kali melihat wajah cantik Drake Dia dan Darcy telah dibawa ke markas link tersebut Dan tangan Ryan kini diikat ke kursi Membuatnya tidak bisa bergerak bebas Drake mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuh Ryan dan Darcy Namun sebelum menghabisi keduanya Dia akan mencicipi tubuhnya terlebih dahulu Setelah mengatakan itu Dia kemudian memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyiksa Ryan Sementara dia mundur ke ruang belakang Dan demikian penyiksaan pun dimulai Pria tangguh itu membukuli Ryan dengan keras Dan dia tampak menikmatinya Namun tiba-tiba Ryan dapat melepaskan tali yang mengikat lengannya Sehingga dia dapat memukulin balik pria tangguh itu Setelah pria itu tidak sadarkan diri Ryan kemudian mencari Darcy Dia mencari di setiap sudut pangkalan yang merupakan sebuah kapal Tetapi dia malah menemukan anak buah Drake Mereka pun segera mengabung Ryan Mencoba mengalahkannya dengan gerakan-gerakan elegan mereka Namun sekeras apapun mereka berusaha Ryan terlalu tangguh untuk ditaklukan Setelah menjalajahi kapal tersebut Ryan pun akhirnya berhasil menemukan Darcy Terima kasih Dia kemudian melepaskan ikatannya dan mereka mulai mencari jalan keluar dari kapal tersebut Namun tentu saja Drake tidak akan membiarkan Ryan untuk melarikan diri Ryan menyadari bahwa waktu untuk duel terakhir telah tiba Jadi dia menyuruh Darcy untuk pergi sementara dia bertarung melawan Drake Namun sebelum mereka memulai bertarung Drake mengatakan kepada Ryan bahwa ia mengingatnya sebagai mantan polisi yang keluarganya ia bantai Sebelum ia datang untuk memerintah di Hope Selama ini dia mengira Ryan sudah mati Setelah pengungkapan itu Duel di antara mereka pun akhirnya dimulai Keduanya saling bertukar pukulan Namun serangan Ryan lebih kuat sehingga mampu menjatuhkan Drake Terima kasih telah menonton Namun saat Ryan mengira dirinya telah menang Drake kemudian kembali bangkit dan mengambil pisau Berniat menebas Ryan dari ala belakang Untungnya agent prank dari FBI tiba tepat pada waktunya Ia menembak mati Drake sebelum menebas Ryan Saat itu FBI memang datang ke Hope untuk membasti geng Drake yang telah menindas penduduk kota Prank memutuskan untuk tidak menangkap Ryan Karena merasa polisi masih membutuhkan sosok seperti dirinya Dan dengan demikian Ryan pun pergi meninggalkan kota tersebut Berjanji bahwa ia dan Prank akan bertemu lagi suatu hari nanti Di akhir film Ryan terlihat menyerbus sebuah tempat dan menembaki sekelompok orang di dalamnya Ternyata masih ada teman-teman Drake yang tersisa Yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan keluarga Ryan Dan sekarang Ryan datang untuk membunuh mereka semua Setelah balas dendamnya selesai Film pun akhirnya berakhir Tamat Oke sekian dulu untuk video hari ini Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini Ini film seru banget dan kalian wajib nonton pola mapinya Oke maaf-maaf jika banyak kesalahan dan banyak-banyak kata-kata yang pada lo Karena saya kurang lagi fokus ini Terima kasih telah menonton sampai akhir Sampai jumpa di video-video berikutnya See you next time And bye-bye